Iya, salam teman-teman, nama saya Yeriko Gia Sandiwago Salim dari Angkatan Tahun 2020-2021 Yang puji Tuhan, tahun ini saya bisa masuk dalam PTN Negeri yang saya impikan sejak saya kelas 10 Yaitu Universitas Bawijaya dan Jurusan Teknik Sipil Jadi, kali ini saya ingin membagi kesaksian cara atau cerita dari saya Tentang bagaimana Tuhan memproses kehidupan saya, tentang bagaimana penyekatan Tuhan dalam kehidupan saya Ketika saya menjalanku TPK, ketika saya setelah SNMPTN dan dalam berbagai hal Jadi, cerita akan saya mulai pada waktu SNMPTN Jadi, pada saat itu saya berkesempatan mendapatkan kuota 40% dari sekolahan Yaitu siswa eligible untuk mengikuti SNMPTN yang dari sekolahan Jadi, pada saat itu karena saya dari kelas 10 ingin masuk dalam Universitas Bawijaya Maka saya mendapatkan dua-duanya pada Universitas Bawijaya Tetapi bukan pada prodi atau fakultas yang saya inginkan Yang saya inginkan dan juga bukan yang Tuhan janjikan pada saya Jadi, alhasil pada waktu pengumuman SNMPTN Yakni, aku lupa tanggalnya Pada waktu pengumuman SNMPTN Ini sebuah keberuntungan atau sebuah rezeki atau sebuah musibah bagi saya Saya ketolak gitu kan Saya ketolak dan pada saat itu saya merasa sangat down Karena apa? Karena saya berkespektasi tinggi gitu loh pada hasil SNMPTN kali ini Karena apa? Karena saya sangat ingin masuk Universitas Bawijaya Sehingga setelah saya SNMPTN ketolak Saya sedikit marah pada Tuhan Sedikit ngedumel gitu loh Tuhan, kenapa sih Tuhan? Dulu engkau berjanji pada saya Engkau berjanji pada saya Saya akan masuk dalam Universitas Bawijaya ini Tapi pada kali ini Buktinya SNMPTN saya tidak bisa masuk Dan saya sudah menurunkan standar saya gitu loh Yang awalnya saya ingin di training sipil Jadi saya yang dibawahnya Ini yang passing grade-nya juga yang Dan juga kekatatannya tidak terlalu tinggi Akan tetapi gini saja Saya tetap tidak bisa masuk gitu Dan saya merasa down Saya Apa itu namanya Saya tidak Memiliki semangat untuk belajar lagi Saya tidak memiliki semangat untuk mengikuti UTPK Tahun ini Dan Alhasil saya Tidak belajar UTPK Selama beberapa Mungkin 2-3 hari Saya tidak belajar Saya hanya tidur malas-malasan gitu Kemudian Pada suatu hari Saya mendapatkan ayat penyemangat gitu loh Yang janganlah kuatir akan masa depan Janganlah kuatir enggak akan masa depan Entah itu Aku lupa dapatnya dari mana Yang jelas saya dapat dari seseorang Dari pemimpin saya Entah itu gembala saya Atau Pemimpin CG yang di atas saya Saya lupa dapatnya dari mana Pokoknya bunyinya begitu Kemudian Nah semenjak saat itulah Saya mulai Semangat lagi Untuk mengikuti UTPK tahun ini Kenapa? Karena saya masih Memegang Memegang relajanji Tuhan Karena saya masih ingin Membuktikan janji Tuhan Dalam hidup saya Saya ingin Merealisasikan Hal tersebut Oleh karena itu Saya tetap belajar Saya Begadang Saya belah-belahin Pinjem buku Di teman saya Dan berbagai hal Kemudian Pas waktu Hari UTPK nya Atau hari H Saya itu Berkserah sepenuhnya Pada Tuhan Saya berkserah sepenuhnya Tuhan Kalau misal Engkau menadikan aku Masuk dalam Universitas Bawijaya Maka engkau akan Engkau akan Mengestui Engkau akan Memeruskan jalan Apabila Engkau tidak Mengestui aku Maka saya akan Terima Akan pasca Saya akan Terima Di universitas swasta Yang kau pilihkan Karena aku tahu Jalanmu akan Lebih indah Daripada jalanku Kemudian Setelah Kemudian Juga saya Waktu mengejaran Saya soal itu Saya keingat Satu ayat Semua Bekara Dapatku Tanggung Di dalamnya Memang Ayat ini Yang seringkali Memotivasi saya Untuk menjalani Ketika saya Belajar UTPK Ketika saya Menjalani UTPK Atau melakukan Sesuatu-suatu Yang saya Anggap berat Gitu Kemudian Nah setelah Saya selesai Mengejaran Saya sepenuhnya Pasti pada Tuhan Kalau semisal Gendak Tuhan Saya masuk Dalam universitas Barujaya Maka saya Maka akan Dijadi Kalau semisal Lidak masuk Ya Sudah Gitu Gak apa-apa Karena Saya yakin Gendak Tuhan Akan lebih indah Gitu Dan hasil Pada Pertama Pembangun UTPK Peju Tuhannya Saya berhasil Tembus Di universitas Barujaya Curusan Teknik Sipil Peju Tuhan Dan Malaupun Dengan nilai Yang mungkin Dibilang pas-pasan Dibanding teman-teman Saya yang lain Yang di teknik sipil Yang nilainya Jual lebih tinggi Daripada saya Gitu Jadi Sekian Kesaksian dari saya Pertama Sedikit cerita Dari saya Akan bagaimana Proses Tuhan Dalam kehidupan saya Terima kasih